Terima kasih telah mengkliberani, kali ini saya akan bagikan tips supaya saat kalian push divisi menjadi super ringan cuy Sehingga gameplaynya menjadi smooth, no lag, dan anti delay delay Nah disini akan langsung saya buktikan untuk main divisi ya guys ya Disini satu match lagi kita akan menyentuh divisi 1 Mungkin nanti saya akan kasih tips juga buat kalian yang masih kesusahan untuk menyentuh divisi 1 Selain cara supaya gameplaynya menjadi ringan ya guys ya Jadi silahkan disimak sampai habis biar kalian paham cuy Dan juga ini udah lama saya gak bikin konten gameplay Makanya saya akan bikin lagi karena banyak banget yang komen Terutama viewer lama saya yang sering nontonin gameplay saya dulu Pada komplain ya guys ya karena saya bagikan patch mulu, config mulu, gak ada gameplay Nah makanya kali ini saya akan nge-push divisi Kita akan lihat apakah skill saya masih oke Sebelum itu buat kalian yang belum top up langsung aja ke instagramnya VGameStore cuy Karena disitu harganya murah, aman, dan terpercaya Rekomendasi banget pokoknya tinggal kalian follow atau bisa langsung hubungi whatsapp adminnya Oke jadi tips yang pertama saat kalian push divisi jangan pedulikan grafis dulu cuy Makanya seperti yang kalian lihat disini saya menggunakan settingan grafis paling rendah Karena saat main online match ini sangat diperlukan kelancaran gameplaynya cuy Karena kalau sampai gameplaynya nge-lag dan delay itu akan sangat mengambat skill kalian Nah jadi yang pertama jangan pedulikan grafis Lalu jika kalian merasa masih kurang lancar silahkan gunakan config cuy Saya sudah sering banget nge-share config silahkan cek di playlist Kalian tinggal pilih saja ada yang tanpa penonton Ada yang resolusi rendah, ada yang lapangan polos, ada yang stadion dan lapangan menjadi gelap Pokoknya banyak banget Nah seperti yang kalian lihat disini saya menggunakan config plus settingan grafis terendah 60 fps cuy Makanya kalau kalian perhatikan disini lancar banget ya guys ya Umpan set set, gak ada delay Tapi ingat selain settingan yang sesuai dengan device kita Kalian harus perhatikan juga masalah jaringan cuy Karena e-football ini masalah utamanya adalah jaringan ya guys ya Usahakan gunakan wifi atau provider yang lancar jaya Karena kalau lancar doang e-football ini gak cukup cuy Entah kenapa butuh sekali koneksi yang sangat lancar Beda dengan game sebelah kayak ML atau apapun itu Yang mana cukup dengan koneksi lancar sudah enak banget Kalau ini tuh emang game spesial cuy Jadi dua itu tadi yang harus kalian perhatikan saat main online match atau nge-post divisi Yang pertama settingan yang cocok untuk device Kalau masih kurang gunakan config Lalu yang kedua adalah jaringan cuy Kalau kedua itu sudah mantep saya yakin gameplaynya akan menjadi lancar Smooth anti delay delay seperti yang saya mainkan kali ini Asalkan gak ketemu citer ya guys ya Oke langsung saja kita akan ke pertandingan dulu Tidak ada ambapi, ngerambapi, aduh Kek pelanggaran woy Malah pelanggaran saya cok Oke kita fokus dulu Karena disini Lawan meskipun lawannya divisi 3 Tapi ini kita kalau gak kalah atau deruk Gak jadi divisi 1 cuy Oke langsung saja disana ada angkara Neymar Dibirkan kepada Nuno Mendes Nah ini pasti mau di cross eh Awas Rebut Nice Aduh Anjim untung cuy Keeper kita Wakabaya sih cuy Oke oke Dapet Nice Ambil lah Maradonski kocak Oke bang Rudy langsung saja disana ada angkara Messi Kampret ini lawan kita main hack pressing woy Awas Rebut Anjir Nice Gile rusuh banget cuy Oke oke Awas Kita coba bayang bayi bang Rudy Yah ngejegel kemana bang Rudy Kok plak Kok plak Ah wih Celebrasi borwa ini Belum tahu Kita harus comeback ya Siap bang Eko Wahyu nih Silahkan di follow IG nya coy Malah promosi ini IG dia coy Di nama timnya Langsung saja disana rengsalah Kita coba bayang bayangi dulu Jangan sampai lawan mencetak gol lagi Wih Nice Buang saja Oke Mbak Api Kalah sundulan bang Rudy Dapet Nice Oke Jangan sampai Gila bang Rudy nya sampai maju ke depan Gitu woy Mau jadi striker apa Gereka Rizanara Messi Terobos Kelas Aduh agak muncrat Itu saya jok Oke Vini Yah Aduh aturan Saya tendang Tendang aja Kocak Kocak udah teriak teriak Sampai lu udah agak muncrat Malah gagal Oke Disantara Messi Yah Kok Messi Siapa Vini Oke dapet lagi Nice Baru Messi Baru Messi Aduh Yah abis Oke Nanti kita akan coba balas di babak kedua coy Oke ini dia kita telah masuki babak kedua dan disini saya belum melakukan pergantian pemain ya guys ya mungkin nanti sekitar menit 60 atau 70 eh dapet Nice Mbak B Aduh Anjir Untung Masih kok dapet corner kick yuk bisa yuk Langsung aja kita coba umpan ke sini cuy Aduh Ngapain iku Nah mau ganti kamera gini lho cuy Yah Aduh ketebak woy kampret Mau saya umpan ke siapa Costa Curta lho Aduh awas-awas Buston Nice Dapet Costa Curta GG Langsung saja Messi Ngeram Messi Kita berikan pada schools Terus disana rafu ini masuk Aih Mbak Bku dapet cuy Aduh Apa sih set Kampret wajit goib Malah offset woy Aduh Ayo lah ini udah menit 51 Masa kita kalah sih lawan divisi 3 doang Apa karena udah jarang main ya Tapi kalau kalian lihat tadi itu match saya masih lumayan lah ya Ada berapa kali match tadi kalau di total menang draw dan kalahnya sekitar 40an lah Cuman dulu lebih sering lagi cuy Hampir ratusan kali saya main e-football ini ya guys ya Setiap season ratusan kali match cuy Kalau sekarang puluhan lah Tapi gak apa-apa Semoga skill kita gak turun drastis Langsung saja ambil Nice Oke Fidel kita berikan pada Messi Di sana ada kakak Kampret Yang ditangkap dengan mudah Yuk langsung saja Kakak lagi woy Amin Eh Dapet Vini Aish Kampret Mengejut di backpass ke belakang Dapet Nice Oke Mbak P kita berikan pada Vini Di sana ada Messi Masuk Kelas Vini GG cuy Oke Satu sama Tapi jangan seneng dulu Karena kita belum bales selebrasi dia coy Nanti kalau udah comeback baru kita bales Oke langsung saja Oh ya buat kalian yang Lagi nyari-nyari akun GG Dengan harga murah Langsung aja ke Instagramnya All Shop Akun Pes cuy Karena disitu sudah aman dan terpercaya Testimoninya juga banyak Kalian bisa cek sendiri Jadi tunggu apalagi Langsung aja di follow Di add All Shop Akun Pes Langsung saja di sana Mbak P Mbak P Wih Anjir Kena script cuy Wih Bisa-bisanya kayak gitu Dilepas loh Aduh Konami Konami Kampret Ada kayak gitu woy Oke Vini masuk Kelas GG Terobosan yang sangat mantap Dari Siapa Maradong Langsung di finishing Dengan baik oleh Vini Kita kasih jogetan Maut Mampu Siapa suruh Celebrasi dulu Ter-comeback Nangis loh Oke Skor sekarang menjadi 2-1 ya guys Akhirnya coy Puas banget Kalau kita bisa Nge-comeback Plus Ngebalas Celebrasinya Yuk langsung saja Kita gas lagi Supaya Lawan kita kali ini Kapok cuy Jangan cuma Satu kali balas doang Harus Sepuluh kali balas Kalau bisa Oke disantara Mesi 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 Ngapain sih Anjir Untung aja cuy Meskipun kena pala Sakit dikit Gak ngaruh Oke langsung saja Disantara Mesi Lari sih Alam Lumendes Kampret Oke disantara Ben White Kita coba Umban ke mesi Lagi disantara Vidal Kumpan ke tengah Skulls Kampret Kakak ini selalu Woy Anjim Awas Aduh Oke Dapet Nice Costa Kurta Kita berikan pada Skulls Disantara Maradonski Lagi Kembapi Oke Mesi Ala Terlalu buru-buru Eh Untung 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 Gak blunder Gile Hampir aja Aduh Dapet musuh Kak di Priwut-priwut Masihnya Tambahan Tiga menit Kocak Ambil Aduh Ini bahaya Menit-menit akhir Yang sangat menegangkan Disantara Vidal Buang saja Kelas Akhirnya pertandingan selesai Dan kita berhasil Menangkannya Dengan skor 21 Melawan Bang siapa nih Bang Eko Wahyu Underskor 77 Silahkan Di follow Kalau kalian penasaran Aduh Ada orang Masang IG Di nama Tim Kocak Oke lah Ini dia Sekarang kita Telah promosi Ke divisi 1 Dengan sangat Mudah Kalau kalian Suka konten Gameplay Silahkan komen Di bawah Next Saya akan Bikin lagi Terima kasih Sudah nonton Sampai habis Thank you